Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kemudian jika kita puasa tiga hari di bulan rajab Maka dijaga dari bala dunia Siksa akhirat, sakit gila, lepra, belang, dan fitnah dajal Kemudian jika kita puasa tujuh hari Puasa sunnah tujuh hari di bulan rajab Maka baginya akan ditutup tujuh pintu neraka Kemudian jika kita puasa delapan hari Maka baginya dibuka delapan pintu surga Kemudian jika kita puasa sepuluh hari di bulan rajab Maka akan dikabulkan seluruh hajatnya Yang terakhir jika kita puasa lima belas hari di bulan rajab Maka diampuni dosa yang telah lalu Dan kejelekannya akan diganti dengan kebaikan Saudara-saudariku yang dirahmati Allah Mumpung masih kita di bulan rajab Marilah kita sebisa mungkin untuk bisa melaksanakan Puasa sunnah di bulan rajab Mudah-mudahan Allah akan mengganti Dan mengabulkan semua hajat kita Amin amin ya rabbal alamin Mudah-mudahan bermanfaat Apabila ada kesalahan saya hanya sebagai manusia biasa Yang tidak luput dari salah dan dosa Apabila ada kritik dan saran Silahkan tinggalkan di kolom komentar Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh